Intro Ketua dan sejumlah pengurus cabang pencak silat Pagar Nusa Kabupaten Tuban Senin siang mendatangi Mapolres Tuban Kedatangan mereka ke set reskrim ini untuk memberikan dukungan kepada petugas kepolisian agar pelaku kasus pengeroyokan yang menimpa dua anggota Pagar Nusa di Desa Klotok, Kecamatan Klumpang Tuban pada 20 Agustus 2021 kemarin bisa segera tertangkap Kedatangan pengurus Pagar Nusa Cabang Tuban ini diterima langsung oleh anggota Satreskrim Polres Tuban Dalam pertemuan ini pihak Pagar Nusa Tuban juga menanyakan sejauh mana proses penyelidikan kasus pengeroyokan tersebut Pasalnya kasus ini sangat sensitif sehingga rawan terjadi gesekan Meski demikian pihak Pagar Nusa Tuban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian serta tidak mau menduga siapa dalang dan pelaku pengeroyokan tersebut Menurut Abdul Mujib, Ketua Pagar Nusa Cabang Tuban, dua anggotanya yang menjadi korban pengeroyokan saat ini kondisinya semakin membaik Korban bernama Muhammad Nur Hashim yang sebelumnya sempat dirawat di puskesmas pelumpang kini sudah diperbolehkan pulang dengan luka 13 jahitan di kepala Sedangkan korban bernama Saekul Anwar saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Tuban dan menunggu operasi karena patah tulang hidup Untuk Pagar Nusa Tuban kami kendalikan kita siap untuk menunggu proses hukum yang ada dan kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib Pak ini sementara duganya pelaku ini dari mana Pak? Kami tidak mau menduga-duga, artinya kita itu memenang kepolisian, kita sudah serahkan semuanya Kita tidak berani menduga jika belum ada petunjuk yang mengarah kepada tersangka, itu tidak boleh lah Dan harapan kita kepolisian ini biar, ya untuk memperjelas itu, biar bahasa bias itu yang saya maksud itu Jangan sampai bias dalam bahasa hukum gitu saja Terus untuk kedua kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Kondisi korban yang satunya sudah pulang kemarin dari rumah sakit dengan 13 jahitan di kepala Yang satu, hari ini kemungkinan operasi di RSUD Tuban Ya kemungkinan katanya keluarga tadi ada yang luka patah Diberitakan sebelumnya, dua orang pemuda dikeroyok oleh sekelompok orang saat melintas di jalan desa Bangun Rejo Arah desa Kloto, kecamatan Plumpang, Tuban pada Jumat malam Korban yang mengalami luka parah dilarikan ke puskesmas Plumpang dan RSUD Tuban Hingga kini belum diketahui siapa pelaku dan apa motifnya melakukan pengeroyokan Sementara pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP Serta meminta keterangan kepada sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian Husni Mubarok, JTV, Tuban